Bank Indonesia selain mempunyai fungsi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, juga bertugas menjaga inflasi daerah yang melambung tinggi. Karena diketahui, inflasi yang stabil menyebabkan nilai tukar rupiah juga akan menjadi stabil. Hal tersebut ungkapkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirsa Aditya Suara saat memberikan materi tentang pengendalian inflasi kepada 580 peserta perwakilan media masa pada kegiatan pelatihan wartawan daerah tahun 2017. Mirsa mengatakan kondisi inflasi di setiap daerah dapat dilihat dari angka makro seperti yang biasa dilakukan Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah yang melonjak tinggi dapat diketahui dari adanya inflasi pada sektor pasar serta banyaknya divisa keluar masuk negara. Kalau kita lihat angka makro, sebenarnya apa sih yang biasanya diperhatikan oleh Bank Indonesia? Bank Indonesia itu mandatnya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah nilai rupiah itu bisa tercermin dari dua hal. Bisa tercermin dari kalau inflasi stabil, maka diharapkan nilai rupiah yang stabil. Kalau inflasi bisa kita jaga rendah dan stabil, maka diharapkan nilai rupiah bisa stabil. Inflasi adalah pergerakan nilai barang dari berbagai jenis produk sehingga sangatlah penting ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup. Mengingat Indonesia masuk dalam kategori negara berkembang sehingga stabilitas harga barang akan selalu mengalami inflasi dan deflasi seperti yang terjadi pada sektor bahan pangan. Karena itu, perlu adanya tim pengendali inflasi di daerah yang bertugas untuk memonitor ketersediaan barang. Kenapa Bank Indonesia kemudian mau tidak mau, kalau bicara inflasi akhirnya harus bicara tentang sektor itu. Kalau kita bicara tentang ketersediaan produk, maka akhirnya bicara tentang bagaimana produksi barang-barang tersebut. Dan bagaimana distribusi dari barang-barang tersebut. Karena waktu misalnya jumlahnya cukup, tapi tersediaannya tidak merata, di suatu daerah misalnya beras cukup, tapi di daerah lain berasnya kurang, maka bisa terjadi adalah di suatu daerah harga berasnya stabil, tapi di daerah lain harga berasnya meningkat. Berdasarkan data presentasi yang dimiliki Bank Indonesia, tahun 2012 hingga tahun 2014, kondisi inflasi di Indonesia masih terbilang normal. Seluruh kabupaten kota di Indonesia diharapkan membentuk tim pengendalian inflasi daerah guna mengontrol dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Martinus Mayor mengabarkan.